assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel salewangi sampang madura nah kali ini saya akan review crossover pasif ya crossover 1W ini hanya untuk Twitter ya untuk Twitter dan sebelumnya jangan lupa dukungannya untuk channel salewangi ini secara subscribe dengan cara di like comment juga boleh asalkan sopan ya teman-teman ya dan kepada teman-teman subscriber dimanapun anda berada semoga selalu sehat oleh fiat ya di gunakan rezekinya Amin Amin Ya Rabbul Alamin termasuk saya juga ya Oke saya lanjut ini adalah tahanan Twitter ya tahanan Twitter jadi ini namanya crossover pasif ya ini ada dua fungsi teman-teman ya crossover Twitter atau sound voice ini ada dua fungsi ya yang mana untuk fungsi pertama ini adalah penahan penahan untuk Twitter semuanya untuk voice koinnya tidak mudah jebol ya tidak mudah jebol dan yang untuk kedua fungsi yang kedua adalah memperjenih suara dari Twitter tersebut ya Nah jadi ada dua fungsi ini selain dari memperkuat eh foskoil ya penahan sekaligus penjernih suara itu adalah fungsi dari crossover pasif ini ya nah crossover pasif ini ini lumayan besar ya teman-temannya ini hampir satu juri satu jari ya satu jari telunjuk ininya kurang lebih 10 cm ini kurang lebih 10 cm ya dari samping seperti ini ya nah disini ada tulisan in dan disini height ya berarti yang disini ini untuk plus dan minnya ya sudah ada keterangannya disini untuk plus dan minnya dan yang ini adalah dari power masuk ke ini ya tapi ini ada di dalam box pastinya ya dari dari power itu masuk ke spikon di belakang box ya terus dari dari sambungan spikon tersebut masuk ke in yang ini ya anggaplah langsung kita langsung biar tidak bingung dari power masuk dari out power masuk ke ini ya dari out power terus dari ini ya plus dan min ini yang ini untuk masuk ke plus minnya Twitter ya plus minnya Twitter ya teman-teman ya Nah sangat mudah kok ya sangat mudah dipahami ini adalah lilitan tembaga ya tembaga murni tembaga murni sangat bagus ya ini audio filternya ada tiga ya seperti ini ya ini untuk ukurannya 20 watt ya resistornya nah jadi sangat mudah sangat praktis jadi bukan hanya penahan saja untuk crossover pasif ini ya melainkan memperjenih memperjenih berjernih suara ya suara Twitter jadi hasilnya akan lebih bagus ya teman-teman Sonmen ya ini biasanya digunakan untuk minimal 2-in voice coil ya jadi Twitter dua-in ya voice coil yang dua-in bisa ya apakah ini ya dua-in sampai ke tiga-in voice coil 3-in ya jadi untuk crossover pasif ini ya bisa digunakan di dua-in atau maksimalnya tiga-in bisa ya kalau satu infabisa apa tidak pasti bisa cuman emangnya ya kalau dana cukup enggak papa juga sih ya ini saya berbicara tentang masalah dana juga karena ini harganya 100 lebih ya ada yang 100 lebih pokoknya tergantung dari daerah teman-teman ya karena sesuai daerah mana daerah mana pastinya ya dari kejauhan kulakan saja itu sudah beda ya teman-teman ya pokoknya harga harga kurang lebih seperti itu ya ini khusus Twitter bukan untuk middle ya khusus Twitter bukan untuk middle menjadi ini untuk dua-in yang untuk satu in sampai 1,75 ya ada pakai ini saja ya ini lebih 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 murah ya tapi lebih kecil ya teman-teman ya lebih murah tapi lebih kecil nah ini ya seperti ini ya ini bisa dipakai ke 1 inch 1,2 1,5 atau 1,75 inch ya tidak sampai dua in artinya di bawah dua in yang mendah Twitter yang bervoice coil di bawah dua in begitu teman-teman ya ini sangat mantap kok ya ya jadi bisa dipahami ini sangat bagus kok ini besar teman-teman ya ini sangat besar yang satunya ini ya ini memang agak mahal ya enggak mahal makanya saya sarankan ini kalau yang punya Twitter dua in ke atas sampai tiga in nah gitu pakai ini ini minimalnya dua in yang satunya ini ya yang sv108in kalau yang hanya misalkan cuman satu in 1,5 atau 1,75 saya sarankan pakai ini saja wis sudah cukup ya sudah cukup ya tapi kalau bahan pasti bagus semua ini ya bisa dipahami ya teman-teman cuman ya ini sudah terbukti di lapangan ya sudah terbukti di lapangan sudah banyak yang menggunakan ini sangat bagus kok ya clarity nya dapat Hai Oke mungkin sekian dulu ya review dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.